Indonesia sebuah serangan dan begitu cepat kali, kali, kali seroyang berhasil mencinta saya akan kembali lagi yang membahas menaik kabar terbaru dari Timnas Indonesia dan disini pun saya akan membahas mengenai taktikal yang memang ini bisa merubah ya bagaimana pola permainan Timnas Indonesia dan menurut saya Sintayong ini lagi-lagi ya bukan berarti saya ini menang kemudian Sintayong saya puji, tidak tetapi di saat suatu situasi penting, Sintayong ini mampu untuk menjadi superhero bagi Timnas Indonesia dengan kejeniusan taktik-taktiknya nah, saya melihat ada beberapa kejadian dan juga momen yang memang disini inilah yang merubah pola permainan Timnas melalui taktiknya, oke saya akan membahas tuntas mengenai taktik dan juga bagaimana skema Sintayong melalui konten kali ini jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya oke, saya akan memulai langsung tontonnya, oke sebentar oke, langsung saja disini saya masuk ke papan taktikal ya disini yang pertama saya melihat bahwa sebenarnya formasi Timnas Indonesia melawan Thailand ini adalah 4-5-1 ya, awalnya seperti absurd ya mengapa Sintayong ini hanya menjadikan Sananta saja sebagai striker sedangkan Schroyer dan juga Franky Misa itu didorong ke tengah sehingga nanti akan membentuk pola 5 ya, 5 pemain tengah nah, ini menjadi kesinambungan sebenarnya antara formasi Timnas Indonesia ketika melawan Argentina artinya Sintayong tidak ingin kebobolan di menit-menit awal karena menit-menit awal jika kebobolan Sintayong pun pernah berkata akan bisa merubah pola permainan Indonesia dan terbukti tontonan, saya melihat ketika formasi 4-5-1 disini saya melihat ya bahwa sudah mulai konsisten di 5 menit pertama Sintayong langsung merubah formasinya menjadi 4-2-3-1 nah, disini ada Arhan Fikri kemudian Schroyer lebih ke dalam masuk ya disini kemudian Sananta menjadi striker murni disini kemudian ditopang oleh Franky Misa disini tontonan oke nah kemudian para pemain-pemain ini lebih masuk ke dalam dan hanya meninggalkan dua tontonnya dua pemain tengah yakni M Rifki dan juga Arhan semenjak menit 6 formasi Timnas Indonesia berubah menjadi seperti ini yakni 4-2-3-1 dan permainan ini ternyata teman-teman yang membuat Timnas Indonesia bisa memasukkan goal adalah one on one dan juga bola lini ke lini itu berhasil dan tentu saja saya melihat bahwa Sintayong ini selalu menyisir bola dari sesi kiri disini Dewangga mengarahkan ke Haikal kemudian Haikal bisa mengarahkan ke Rifki kemudian Rifki biasanya membagi bola nah Rifki ini adalah sosok pemain penting keberhasilan Timnas Indonesia di goal pertama saya melihat Rifki ini permainan sangat gemilang dan dia pun juga menurut saya seperti Shafi Hernandez artinya dia pandai untuk membuka ruang kemudian bagaimana ketika ada musuh dia aktif kepala dia atau aktif ke kanan ke kiri agar dia bisa memberikan umpan kepada Frankie dan juga dia bisa melihat bahwa sebenarnya posisi dari Frankie dan juga Kylie Shroyer ini juga bisa berpindah-pindah nah disini Kylie Shroyer di babak pertama dia menjadi sayap kiri dan Rifki pun berhasil mengumpan ke Shroyer disini dan Shroyer dengan cerdiknya mampu mengelabuhi beberapa pemain dari Thailand sehingga dia mampu mencetak gol nah gol pertama ini memang merubah ya merubah situasi dari Thailand bahkan pelatih Thailand pun mengatakan jika gol pertama itu memang merubah mental dari pemain Thailand memang betul sekali saya melihat bahwa bagaimana ketenangan tim NOS Indonesia passing passingnya itu sangat terbukti manjur dan bukan hanya itu saya melihat bahwa Thailand pun juga melalui pelatihnya pun mengatakan bahwa Indonesia itu bukanlah tim yang sembarangan walaupun Indonesia memainkan ya tim lapis kedua atau bahkan tim lapis ketiga nah disini adalah proses bagaimana konsisten dari 4 back walaupun sebenarnya seperti sosok Robby Darby terkadang maju dan hanya meninggalkan 3 back seperti ini artinya di lini tengah tim NOS Indonesia walaupun para pemain-pemain Thailand ini maju di lini tengah tim NOS Indonesia kita sudah kuat dengan adanya Arhan dibantu Robby Darwish yang selalu naik kemudian M. Rivki nah disini kita di tengah saja kita sudah bisa menang ada 1 2 3 4 5 ya bahkan 6 nah 6 ini yang selalu membahu ya untuk mengirimkan selalu bola ke Ramadhan Sananta bahkan saya melihat walaupun disini Ramadhan Sananta tidak mencetak gol ya posisi dan juga bagaimana dia ketika membuka ruang itu cerdah sekali berbeda ketika dirinya bermain saat melawan Timur Leste maupun Malaysia nah saya melihat bahwa sebenarnya taktik yang dilakukan Sintayong ini berhasil nah ditambah lagi teman-teman banyak sekali teman-teman semua mungkin meragukan bagaimana sebenarnya pola yang dilakukan Sintayong melawan Thailand pasti banyak sekali yang bilang di awal laga Indonesia pasti kalah Indonesia pasti ketika melawan Roma Thailand pasti akan dibantai banyak karena kekuatan tim itu belum merata namun disini kita melihat dengan formasi 4-2-3-1 yang ia mainkan yang Sintayong rubah ketika jalannya pertandingan itu seolah mengejutkan pelatih dari Thailand nah sehingga pola ini saya melihat bahwa bagaimana organisasi permainan dari tim nas kemudian bagaimana pemain-pemain tim nas tidak melakukan individu-individu yang merugikan tim dan juga bagaimana kerjasama tim yang bagus ini bisa menjawab keraguan dari para netizen yang mengatakan tidak adanya Rizky Ridho ini nanti akan beragibat fatal di posisi back Dewa nggak bisa menjawab itu kemudian tidak adanya sosok Marcelino di posisi gelandang serang Beckham Putra bisa menjawab itu dan ini teman-teman bisa dilakukan oleh tim nasi Indonesia karena fokus dari pemain dan juga strategi yang berhasil ya tidak menutup kemungkinan ketika melawan Vietnam nanti Indonesia bisa mengalahkan ya kita ketahui kita bisa mengalahkan Vietnam ya di semi-final si game kemarin ya dan itu pun juga menjadi hal yang sangat luar biasa dengan taktik yang dilakukan oleh Coach Indra tetapi saat ini kita ketahui Coach Indra suka dengan taktik 4-3-3 dan Shin Taeyong ini taktiknya sangat kita sulit sekali menebaknya kadang 3-4-2 ya 3-3-4-3 kemudian 4-2-3-1 bahkan 4-4-2 ya ataupun 4-5-1 nah ini adalah taktik yang dilakukan oleh Shin Taeyong dan poin pentingnya dari Timnas Indonesia adalah masalah fisik yang selama 90 menit ya itu sama sekali tidak memiliki masalah secara sekali karena apa resiko Timnas Indonesia ya ketika melakukan pressing ketat ini memang sangat berbahaya ketika serangan balik nah contohnya seperti ini saya melihat bahwa ketika Timnas Indonesia melakukan pressing ketat kurang lebih ya disini ada 6 hingga 7 pemain itu maju semua nah hanya meninggalkan sosok M. Rivki disini mohon maaf nah M. Rivki disini kemudian disini maju semua melakukan pressing ketika pemain-pemain Thailand Masai Bola semua pemain-pemain Indonesia ini melakukan pressing ketat bahkan 3 musuh 1 kemudian Robby Darwish pun terkadang mampu untuk mengendalikan di lini tengah semua pemain itu mempressing ketat seperti ini dan ya kita ketahui seperti Haikal kemudian disini Ferrari nah semuanya menutup 1 pemain 1 pemain artinya dengan pola seperti ini Thailand tidak mampu untuk membuka ruang semua pemain-pemain Timnas Indonesia itu mempressing 1 pemain kemudian kemudian dijaga ketat oleh pemain Indonesia 4-3 pemain 3-4 pemain kemudian tidak membiarkan bola itu bertahan lama di Thailand ini adalah strategi yang sangat bagus sehingga Timnas Indonesia mampu untuk memenangkan laga nah tentu kita berharap permainan Indonesia ini bisa konsisten dan menurut saya juga melawan Vietnam itu juga bukan pertandingan yang mudah tetapi jika organisasi kemudian bagaimana pemain bisa fokus dan juga fokus kerjasama tidak ada yang tidak mungkin kita bisa menjuarai Piala FF dengan segala keterbatasan para pemain Timnas Indonesia nah bagaimana menurut kalian dengan skema yang dilakukan oleh Shin Dayong saat melawan Thailand apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia bisa menjuarai Piala FF kali ini silahkan kalian tulis di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati